Bismillahirrahmanirrahim Besok Fahri disini dan Sobat disana Meski jarak kita jauh, tapi Kita masih bisa saling berbagi ya Sobat sekalian, Fahri akan update Antrium Regale Yang Fahri datangkan dari Peru Tepatnya di Tanggal 1 bulan 9 2020 Waktu itu Fahri datangin 5 pohon Atau 5 plan Dan saat ini sudah menjadi banyak nih Sobat sekalian Dan Fahri akan tunjukin Bagaimana membedakan Regale yang asli dari Peru Dengan regale yang hybrid Atau hasil Dari biji Dan beberapa regale Dari Greg Hambali Bagaimana karakternya apakah Sudah bisa dilihat dari juvenile form Seperti ini Sobat penasaran ikutin Fahri terus ya Seperti ini Bangunnya lumayan panjang Ada beberapa akal Bismillah Semoga bisa tumbuh baik Di Pari Orkid Kita rendang dengan Langutan B1 Kira 15 menit Nanti habis itu Lalu Fahri tanam ke media Spagnum Moss Insya Allah kalau pakai Spagnum Moss Itu lebih aman Sobat dan daunan Jadi Ini salah satu alasan Kenapa Tanaman tertentu Atau Tanaman yang Sangat rare Langkah Dan juga import Itu sangat mahal Karena Ini untuk recovery aja Butuh waktu yang lama ya Jadi Fahri waktu itu Mendatangkan Sekitar Dua bulan yang lalu Sobat sekalian Dan ini kondisi saat ini Fahri sebenarnya ada lima Yang satu Sudah Fahri kirim ke pelanggan Fahri Jadi ini masih ada empat Sobat dan daunan Antri Meregale ini Merupakan Wishlist Fahri Memang sejak lama Sejak 2016 17 Fahri ingin sekali Memiliki Antri Meregale Ketika Membisa tanaman hias Banyak yang belum Kenal Regale Namun Di tahun-tahun itu Fahri sudah Menginginkan Sekali untuk Memiliki Antri Meregale Dan Alhamdulillah Allah mengabulkan Dan sekarang punya Lumayan Ini meskipun belum Bisa dikatakan banyak ya Cuman ini termasuk Pencapaian yang luar biasa Bisa bertani Regale Meskipun belum Jumlah masal Ini hasil Dari Bombol Jadi waktu itu Yang datang Paswari upload video Itu yang datang Dari Peru Lima ya Soba sekalian Lima Lima Ekor Lima tanaman Dan beberapa Farijual Dua Farijual Tiga Sorry Farijual Tiga Namun Sebelum Farijual Itu Fahri sudah Memperbanyak Dari bonggolnya Soba sekalian Waktu itu Bonggolnya Makin besar Jadi diameternya Rata-rata Lima centimeter Sebesar ini Beberapa Farijual Perbanyak Dari bonggolnya Dan yang besar-besar Ini adalah Yang ujungnya Atau yang ujung Bogol Yang ada daun satu Waktu itu ketika datang Daunnya ada yang utuh Ada yang daunnya Rontok Yang daunnya utuh Hanya dua Yang tiga daunnya Rontok Ini yang dari bonggol Jadi ini Farijual Si label ya Di sini Ini adalah labelnya Tanggal 1 Bulan 9 2020 Jadi sobat sekalian Perlu memberikan label Setiap tanaman Yang sobat tanam Untuk mengingat Kapan mendapatkan Yang kapan menganamnya Dan dari siapa Kalau perlu Supaya nanti Ketika Kita update Itu Kita tidak bingung Atau lupa Ini tanaman apa Dari mana Dulu harganya Berapa Itu perlu ditulis Di label ini Jadi ini Tadinya bonggol Bawahnya ini Dan ini Dan juga beberapa Yang sudah terjual Namun yang Farijual itu Farijual tidak ambil bonggolnya Hanya yang ini dan ini Farijual yang belum bonggolnya Nah ini yang pucuk Yang pucuk Hampir satu tahun pun Daun karakter daunnya ini Belum mencapai Major size Seperti ketika Pertama datang dulu Yang urat-uratnya Sudah terlihat banget Tetapi Ini pun sudah Terlihat bagus Sudah terlihat karakternya Tinggal nanti Urat-uratnya ini Tambah banyak Biasanya ya Dan ini nantinya Akan tambah Telinganya ini Akan tambah Merendang Ini waktunya Untuk di repoting Yang kecil-kecil Ini sobat sekalian Karena ini sudah Mencapai 3-4 daun Sehingga perlu Untuk repoting Sobat pun Bisa lihat Akar-akarnya Sudah tembus ke bawah Akarnya sudah Sampai bawah Ini sobat sampai bawah Akarnya Jadi perlu di repoting Ini bonggolnya Masih utuh Yang beberapa Ada yang bonggolnya Sudah gembos Atau bonggolnya Sudah lepas Ada yang masih utuh Bonggolnya masih utuh Ini nanti bisa Fahri pisah Dari anakannya ini Bonggolnya ini Masih berpotensi Untuk keluar tunas lagi Sebelum Fahri repoting Fahri sudah siapin Media dan juga pot Sebelum Fahri repoting Fahri akan tunjukkan Perbedaan Regale yang asli Dari Peru Dengan Regale yang Hybrid Dan juga Regale Greg Hambali Sobat sekalian Ini yang Greg Hambali Kemudian ini Regale yang Hybrid Ini Fahri dapetin Dari teman-teman Lokal sini Kemudian ini Yang Asli Peru Yang Fahri berbanyak Dari bonggol Oke kita perhatikan ya Detailnya Untuk Regale yang Ori Yang dari Peru Terlihat Daunnya Sangat narrow Sangat narrow Berkarakter Atau Urat daunnya Tebal Daunnya pun juga Tebal Nero Dan Daun muda Atau daun yang medium Seperti ini Terlihat gelap Sobat sekalian Nah Kemudian Regale yang Greg Hambali Itu lebih Bulat Lebih berbentuk hati Tidak Tidak Senero Yang Asli ya Tidak Senero Yang Asli Coba Perhatikan Dan juga Untuk yang Asli ini Lebih Velvet Atau Lebih Blue Drew Kalau ini Lebih Terang Kemudian Yang Hybrid Nah Yang Hybrid Beda Banget Sobat sekalian Daunnya Cenderung Agak Marun Kemudian Juga Lebih Bulat Kurang Nero Nah Kalau Yang Asli Nero Ini Lebih Gendut Binggir Binggir Dan Daun Muda Pun Sangat Lemas Seperti Ini Dan Lebih Coklat Sampai Marun Dan Tangkei Daunnya Ini Juga Lebih Langsing Untuk Yang Hybrid Ini Kelihatan Disini Agak Coklat Dan Marun Kemudian Urat Daun Ini Kurang Kontras Berbeda Dengan Yang Ini Sangat Kontras Dengan Daun Yang Lebih Dark Lebih Velvet Ini Perbedaan Antara Regale Hybrid Gregory Hambali Dan Juga Regale Ori Yang Peru Pokoknya Lebih Nero Sangat Terlihat Karakternya Yang Original Seperti Ini Benero Murat Murat Daunnya Tajem Kemudian Telinganya Seperti Ini Nah Ini Hampir Mendekati Sobat Sekalian Tetapi Lebih Bulat Lebih Bulat Yang Ini Terlihat Sangat Beda Jauh Sangat Beda Jauh Itu Perbedaan Regale Ori Dari Peru Dan Juga Hybrid Dan Regale Yang Greg Hambali Fahri Akan Repoting Satu Pot Karena Masumpan Nutrisinya Sudah Terbatas Karena Potnya Ini Pot Untuk Juvenile Form Sudah Mendekati Medium Form Fahri Menggunakan Media Sekam Fermentasi Karena Tanaman Mahal Jadi Fahri Menggunakan Media Itu Tidak Sembarangan Kalau Tanaman Yang Mahal Fahri Sesuaikan Dengan Medianya Fahri Sesuaikan Dengan Tanaman Harga Tanamannya Ini Untuk Regale Fahri Menggunakan Media Tanam Sekam Fermentasi Yang Fahri Gata Yang Sudah Fahri Campur Dengan Kanuma Akadama Pumais Lebih Bagus Lagi Campur Perl Oke Ini Kita Isi Dulu Kira Kira Satu Per Tiga Bagian Potnya Bismillahirrahmanirrahim Dan Ini Akan Kita Lepas Dari Potnya Kita Remas Remas Dulu Kita Lihat Akarnya Seberapa Si Bismillahirrahmanirrahim Agak Susah Karena Akarnya Sudah Samping Tala Insya Allah Setelah Di Repoting Kesini Nanti Nambah Dua Daun Lagi Sudah Sebesar Ini Sobat Sekali Ya Sobat Bisa Lihat Akarnya Sudah Memulai Pot Nah Inilah Fahri Alasan Fahri Menggunakan Pot Yang Tidak Terlalu Besar Jadi Pot Segini Pun Cukup Asalkan Nanti Ketika Sudah Mendekati Medium Size Itu Kita Repoting Sobat Sekalian Kemudian Kita Tambah Lagi Ini Kurang Tinggi Bismillah Segini Kemudian Kita Penuhin Lagi Medianya Kenapa Fahri Menggunakan Media Farigata Karena Porositasnya Cukup Tinggi Untuk Mengurangi Resiko Pembusukan Akar Dan Juga Batang Media Yang Poros Itu Memungkinkan Sirkulasi Udara Di Dalam Media Dan Pot Itu Bagus Itulah Yang Diinginkan Dari Antrim Regali Ini label Tetap Fahri Sertakan Disini Sebagai Harganya Harganya Pastinya Harga Untuk Colektor Untuk Yang Benar Benar Pecinta Tanaman Sobat Sekalian Ada Harga Ada Kualitas He H selamat menikmati selamat menikmati antrim regali jadi sudah hampir satu tahun dan karakternya daun itu masih belum seperti karakter ketika datang dari peru ya, tapi ini sudah mulai terlihat, jadi kenapa antrim regali itu harganya stabil dan mahal karena untuk mencapai mature size itu membutuhkan waktu yang tidak singkat, serta untuk perbanyakannya pun hampir satu tahun daunnya baru sebesar ini sobat sekalian dari bonggol yang besar pada bonggol kira-kira diameter 5 cm baru sebesar ini itu alasan kenapa antrim regali ini harganya cukup tinggi dan stabil karena alasannya pertama adalah pertumbuhannya untuk mencapai mature size atau chain size itu cukup lama dan perbanyakannya pun cukup lama nanti Fahri akan update lagi ketika regali ini sudah memproduksi biji dan bagaimana nanti hasilnya ketika Fahri perbanyak dari biji semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati